Intro Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih kita patut panjatkan kepadanya karena pada kesempatan ini masih diberi waktu untuk kita boleh belajar membaca firmanya dan biarlah firman ini juga boleh menjadikan kekuatan bagi iman percaya kita semua kepadanya. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapak yang baik terima kasih untuk kasih setiamu kepada setiap kami anak-anakmu yang mana pada malam hari ini engkau masih memberi kesempatan untuk kami boleh belajar lagi membaca firmanmu di dalam kegiatan mari membaca alkitab oleh GKI Karangsaru. Kiranya firman ini boleh menjadikan kami boleh mengenal kau lebih dalam lagi dan kepada hambamu saudari kesia juga yang akan mengulas untuk firmanmu ini kiranya berkati untuk dia boleh memberikan hal yang menjadikan kami anak-anakmu lebih giat lagi untuk membaca alkitab. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Untuk malam hari ini temanya ialah perspektif yang berubah. Untuk bacaan diambil dari ayub pasal 38 ayat 1 sampai 38 kemudian sampai dengan pasal 41 ayat 25. Pasal 38 demikian firmannya. Jawab Tuhan kepada ayub kekuatan Tuhan di dalam semesta. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Dimanakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang wajar bersorak-sorai bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman sampai di sini, boleh engkau datang jangan lewat. Di sinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari? Atau wajar kau tunjukkan tempatnya untuk memegang ujung-ujung bumi sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya. Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan, segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengan diacungkan. Engkau yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar samudera raya, apakah pintu gerbang mau tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Dimanakah jalan ke tempat kediaman terang dan dimanakah tempat tinggal kegelapan? Sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya. Tentu engkau mengenalnya karena ketika itu engkau telah lahir dan jumlah hari-harimu telah banyak. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaraan salju atau melihat perbendaraan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan? Dimanakah jalan ke tempat terang berpencar? Ketempat angin timur bertebar ke atas bumi? Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guru? Untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia. Untuk menyangkan gurun dan belantara dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda. Apakah hujan itu beraya? Atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku dan embun beku di langit? Siapakah yang melahirkannya? Air membeku seperti batu dan permukaan samudera raya mengeras. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan pintal kurburui pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit atau menetapkan pemerintahnya di atas bumi? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga menyabung sambil berkata kepadamu? Ya, siapakah menaruh hikmat dalam awan-awan atau siapakah memberikan pengertian pada gumpalan mendung? Siapakah dapat menghitung awan dengan hikmat dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit ketika debu membeku menjadi logam tuangan dan gumpalan tanah berlekat-lekatan? Dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina dan memuaskan selera singa-singa muda? Kalau mereka merangkak di dalam sarangnya mengendap di bawah semak belukar siapakah menyadakan bangsa bagi burung gagak apabila anak-anaknya berkauk-kauk kepada Allah berkeliaran karena tidak ada makanan? Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak atau mengamati rusak waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya dan mengetahui waktunya beranak? Dengan memungkukan diri mereka melahirkan anak-anaknya dan meluarkan isi kandungannya. Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang. Mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya. Siapakah yang mengumbar keledai liar ataukah siapa yang membuka tali tambatan keledai jalan? Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya dan padang masin sebagai tempat tinggalnya. Ia menertawakan keramaian kota tidak mendengarkan teriaksi penggiring. Ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya dan mencari apa saja yang hijau. Apakah lembu hutan mau takut kepadamu atau bermalam dekat palunganmu? Dapatkah engkau memaksa lembu hutan mengikuti alur bajak dengan keluhan atau apakah ia akan menyisir tanah lembah mengikuti engkau? Percayakah engkau kepadanya karena kekuatannya sangat besar atau kau serahkan kepada pekerjaanmu yang berat? Apakah engkau menaruh kepercayaan kepadanya bahwa ia akan membawa pulang hasil tanahmu dan mengumpulkannya di tempat pengirikanmu? Dengan riang sayap burung utah berkepak-kepak tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir. Tetapi lupa bahwa telur itu dapat berpijak kaki dan injak-injak oleh binatang-binatang liar. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia. Karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Apabila ia dengan megah mengepakkan sayapnya maka ia mentertawakan kuda dan penunggangnya. Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya? Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang? Ringgiknya yang dasyat mengerikan? Ia menggaruk tanah lembah dengan gembira dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Kedahsyatannya ditertawakannya ia tidak pernah kecut hati dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Di atas dia tabung panah gemerincing, tombak dan lembing gemerapan dengan garang dan galak di lulurnya tanah dan ia meronta-ronta kalau kedengarannya bunyi sangka kalah. Ia meringgik setiap kali sangka kalah ditiup dan dari jauh sudah diciumnya perang gerdak para panglima dan peki. Oleh pengertian muka burung elang terbang mengembangkan sayapnya menuju ke selatan atau perintah muka Raja Walid terbang membumbung dan membuat sarannya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa dan dari jauh matanya mengamat-ngamati. Anaknya yang menghidup darah dan di mana ada yang tewas, disitulah dia. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbandah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mereka Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. jawab apakah yang dapat ku berikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan, satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi, bahkan dua kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanya engkau, dan engkau memberitahu aku, apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku, supaya engkau dapat membenarkan dirimu. Apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur seperti dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran, kenakanlah keagungan dan semarak. Luapkanlah marahmu yang bergelora, amat-amatilah setiap orang yang congkak, dan rendahkan dia. Amat-amatilah setiap orang yang cokak, tundukkanlah dia, dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Pendamkanlah mereka bersama-sama dalam debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka aku pun akan memuji engkau, karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Perhatikanlah kudanil, yang telah kubat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu, perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatannya pada urat-urat perutnya. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras, otot-otot pahannya berjalin-jalinan, tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga, kerangkannya seperti batang besi. Dia yang pertama dibuat alah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Ya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya, di mana binatang-binatang liar bermain-main. Di bawah tumbuhan teratai, ia menderung, tersembunyi dalam gelagah dan payah. Tumbuh Tuhan teratai menaungi dia dengan bayang-bayangnya. Pohon-pohon ganda rusak mengelilinginya, sesungguhnya, biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar. Ia tetap tenang, biarpun sungai Rodan meluap melanda mulutnya. Dapatkah orang menangkap dia dari muka, mencocokkan hidungnya dengan keluhan? Dapatkah engkau menarik buaya dengan kaila, atau mengimpit lidahnya dengan tali? Dapatkah engkau mengenakan tali Rodan pada hidungnya, mencocokkan rahanya dengan kaitan? Mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan, belas kasihan kepadamu, atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Mungkinkah ia mengikat perjanjian dengan kau, sehingga kau mengambil dia menjadi hamba untuk selama-lamanya? Dapatkah engkau bermain dengan dia, seperti dengan burung, dan mengikat dia untuk anak-anakmu perempuan? Mungkinkah kawan-kawan layang memperdagangkan dia, atau membagi-bagikan dia di antara pedagang-pedagang? Dapatkah engkau menusuki kulitnya dengan serampang, dan kepalanya dengan tempuling? Letakkanlah tanganmu ke atasnya, ingatlah pertarungannya, engkau tak akan melakukannya lagi. Sesungguhnya harapanmu hampa, baru saja melihat dia, orang sudah terbanting. Orang yang nekat pun takkan berani membangkitkan marahnya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Siapakah yang menghadapi aku yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong lagi adalah kepunyaanku. Aku tidak akan berdiam diri tentang anggota-anggota badannya, tentang keperkasannya dan perawakannya yang tampan. Siapakah yang dapat menyingkapkan pakaian luarnya? Baju jiranya yang berlapis dua? Siapakah yang dapat menembusnya? Siapakah yang dapat membuka pintu moncongnya? Di sekelilingnya giginya ada kengerian. Punggungnya adalah perisai-perisai yang bersusun, terlekat rapat seperti meterai. Rapat hubungannya yang satu dengan yang lain, sehingga angin tidak dapat masuk. Yang satu melekat pada yang lain, bertautan tak terceraikan lagi. Bersihnya menyinarkan cahaya, matanya laksana merekahnya fajar. Dari dalam mulutnya keluar suruh dan berpancaran bunga api. Dari dalam lubang hidungnya mengkumpul uat, bagaikan dari dalam belanga yang mendidih dan melenggenggak isinya. Napasnya menyalakan bara dan nyala api. Keluar dari dalam mulutnya. Di dalamnya tengkuk ada kekuatan. Ketakutan berlompatan di hadapannya. Daging gelapirnya berlekatan, melekat padanya tidak tergerak. Hatinya keras seperti batu, keras seperti batu kilangan bawah. Bila ia bangkit, maka semuanya yang berkuasa menjadi gentar, menjadi bingung karena ketakutan. Bila ia diserang dengan pedang, ia tidak mempahan, demikian juga dengan tombak seligi atau lembing. Besi dirasanya seperti jerami. Tembaga seperti kayu lapuk, anak panah tidak dapat menghalau dia. Batu umban seolah-olah berubah padanya menjadi jerami. Gada dianggapnya jerami dan ia menertawakan desingan lembing. Pada bagian bawahnya ada tembikar yang runcing. Ia membuncur di atas lumpur seperti pengeretan pengirik. Lubuk dibuatnya berbual-bual seperti periuk. Laut dijadikannya tempat memasak campuran rempah-rempah. Ia meninggalkan jejak yang bercahaya, sehingga samudera raya disangka orang rambut putih. Tidak ada tarahnya di atas bumi, itulah makhluk yang tidak mengenal takut. Segala yang tinggi takut kepadanya, ia adalah raja atas segala binatang yang ganas. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat malam Bapak-Ibu Suri yang terkasih. Pernahkah kita menyulam? Mungkin kita bukan tipe orang yang suka dengan jarum dan benang. Namun kita mungkin pernah melihat gambar sulaman. Gambar atau desain itu terjalin oleh bermacam-macam benang dan warna. Dari atas, sulam itu terlihat sangat halus dan indah. Namun pernahkah kita melihat dari baliknya? Berantakan sekali bukan? Ada benang di mana-mana. Kita hampir tidak pernah mengenali gambarnya. Sangat berbeda dari perspektif yang seperti melihat dari bawah sulaman itu. Kita mungkin memandang kehidupan kita dan melihat hanya kekacauan dan tidak ada pola yang masuk akal. Namun itu karena kita hanya melihat kehidupan dari bawah. Kita tidak dapat melihat semua yang Tuhan kerjakan dari atas. Namun ketika kita mendapat sekilas desain yang Tuhan sedang kerjakan, dalam sekejap kita akan mengalami perubahan perspektif. Tidak ada kehidupan seorang pun yang terlihat lebih kacau daripada kehidupan Ayub. Dari pandangan Ayub, hidupnya terlihat seperti gambar sulaman dari bawah. Namun Ayub akhirnya melihat dari perspektif yang lain. Ketika Tuhan menyelesaikan karyanya dalam hidup Ayub, ia melihat bahwa saat-saat yang tergelap mungkin merupakan momen terindah. Karena pada saat itulah ia menemukan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu ketika kita membaca pasal-pasal ini, kita akan menemukan bahwa ketika Tuhan usai berbicara, hidup Ayub merupakan gambar yang tidak pernah ia bayangkan. Sementara Ayub menderita, Tuhan sedang bekerja melakukan karyanya dari sisi yang lain. Ia pun juga sedang melakukan hal yang sama dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu tuliskanlah semua hal yang membingungkan, menyakitkan, dan sulit dalam kehidupan kita saat ini. Taruhlah tanggal di bagian atas, kemudian letakkanlah dalam buku, di mana Anda dapat membacanya kembali dalam waktu tiga bulan. Mari kita lihat apakah ada perspektif kita yang berubah dengan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam bulan-bulan ini. Bapak Ibu, ini hanya saran, tapi kita dapat menunggu lebih lama lagi. Mungkin lebih dari tiga bulan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang membaik pada malam hari ini, kami diingatkan bahwa di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang hari ini kami hadapi, tidak sedikitpun Tuhan, Engkau meninggalkan setiap kami. Engkau terus bekerja dan menenun hal yang indah di dalam kehidupan kami. Tuhan biarlah ini menjadi kekuatan dan menjadi pengharapan bagi setiap kami. Apabila hari ini kami belum mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan di dalam kehidupan kami, kami mohon hikmat daripada Tuhan, untuk kami dapat melihat segala pergumulan kesulitan yang hari ini kami hadapi, dari sudut pandang yang berbeda, sehingga karya Tuhan semakin jelas nampak di dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya di dalam pergumulan yang hari ini kami hadapi, Tuhan pun juga menguatkan hati setiap kami. Beri kami ketekunan Tuhan, untuk dapat melewati proses yang Tuhan izinkan terjadi dengan penuh kesabaran. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu Saudara, selamat malam dan selamat beristirahat. Mari kita ingat terus kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan sedang bekerja dan berkarya melenun kehidupan kita yang indah. God bless you. Bapak-Ibu Saudara, selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.